Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Senang dan bahagia rasanya pada malam hari ini Bisa kembali bertemu dengan kawan-kawan di sana Mudah-mudahan seperti biasalah hendaknya Anda sekeluarga dalam keadaan baik Allah cucurkan rahmat serta keberkahan dalam bentuk rezeki dan kesehatan Kepada anda sekeluarga dimanapun saat ini anda tengah berada Amin, amin, ya robbal alamin Kawan-kawan yang saya muliakan Malam ini saya akan tunjukkan kepada anda Rahasia terbesar ma'rifatullah Dalam kalimat Bagaimanakah caranya Supaya batin dalam kalimat Bisa terbuka Tidak perlu ritual Tidak perlu zikir Apalagi berpuasa Anda cukup ketika mengatakan A'udzubillahi minas syaitanir rajim Tepat pada kalimat A'udzubillahi Anda ambil napas dalam sekali napas Dan ketika anda menghembuskan napas Barulah anda sambung Minas syaitanir rajim Dan tentu saja ketika kita membaca Minas syaitanir rajim Pada huruf sinnya Pastilah napas kita akan keluar Mendesis seperti mendesisnya ular Nah, desisan dan hembusan napas yang keluar Ketika kita mengucapkan minas syaitanir rajim Diarahkan kepada sesuatu yang hendak kita kalahkan Ataupun segala sesuatu yang hendak kita dapatkan Kawan-kawan yang saya muliakan Setan itu sesungguhnya sekarang ini Telah mendominasi pada segala benda Dari benda yang paling kecil Sampai kepada benda yang paling besar Dari manusia Sampai kepada setan itu sendiri Jadi setiap setan pun ternyata Telah dirasuki oleh setan Begitu pula pada segala sesuatu benda Yang paling rendah Sampai kepada benda yang sangat mulia Tidak ada satupun benda dan makhluk di dunia ini Yang tidak dirasuki oleh setan Jadi pada hakikatnya Segala sesuatu benda di alam semesta ini Sesungguhnya Allah ciptakan untuk Adam dan anak cucu keturunannya Tetapi karena segala sesuatu benda-benda tadi Telah dirasuki oleh setan Maka benda-benda tersebut Menjadi amat sulit didapatkan Karena sesungguhnya setiap kesulitan itu Asal-muasalnya dari setan Dan seandainya kita mampu Mengusir sebentar saja Setan yang merasuki benda-benda tersebut Maka segala benda-benda itu Akan kembali kepada asal-muasal kejadiannya Yaitu dia diciptakan oleh Allah Ta'ala Untuk manusia Artinya jika benda-benda itu Diciptakan untuk manusia Maka tentu tidak ada kesulitan sedikit pun Untuk mendapatkannya Sebab tidak mungkin Allah menciptakan suatu benda Untuk manusia Lalu dia ange-angekan benda itu untuk manusia Paham ya apa maksudnya itu Maksudnya berpura-pura memberi Sebenarnya tidak Jadi tidak ada satupun benda di dunia ini Yang sulit bagi manusia Untuk mendapatkannya Jika tidak Karena telah dirasuki setan Karena hakikatnya Setan itu diciptakan Untuk menciptakan kesulitan Dan sayangnya Segala benda Yang telah Allah Ta'ala ciptakan untuk manusia Telah didominasi oleh setan Sehingga yang seharusnya Amat sangat mudah didapatkan Menjadi amat sangat sulit Untuk kita genggam Jadi kawan-kawan yang saya muliakan Amat sangat penting Bagi kita khususnya orang-orang kebatinan Untuk memahami Batin daripada kalimat A'udzubillahimina syaitanirrojim Karena bagi sesiapa yang mengetahuinya Maka amat sangat mudahlah hidup baginya di dunia Karena sesungguhnya jangan lupa Bahwa Allah ciptakan segala benda di dunia ini Semata-mata Hanya untuk manusia Jadi bagaimana itu Batinnya A'udzubillahimina syaitanirrojim Kawan-kawan yang saya muliakan Banyak di antara kita yang terbiasa Membaca kalimat A'udzubillahimina syaitanirrojim Begitu saja Artinya tersambung tanpa jedah Padahal tidak ada satupun nama mahluk Di alam semesta ini Yang boleh bersanding dengan nama Allah Selain daripada nama Muhammad Itu pun Allah kasih jedah Antara namanya dengan nama Muhammad itu Coba kita lihat pada kalimat syahadah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Ada kalimat wa-nya Inilah pembatas dan penjeda Antara nama Allah dengan nama Muhammad Walaupun nama Muhammad itu Tetap bersanding dengan nama Allah Lalu jika nama Muhammad saja Yang bersanding dengan nama Allah Ta'ala Masih Allah kasih jedah Lalu siapa itu setan Sehingga namanya langsung bersanding dengan nama Allah Dalam kalimat A'udzubillahimina syaitanirrojim Tanpa ada jedah Ini kan sungguh keterlaluan Itulah sebabnya tadi Dalam ilmu ma'rifatullah Setiap orang yang mau membuka batin Kalimat A'udzubillahimina syaitanirrojim Ketika dia membaca kalimatnya Sampai pada kalimat A'udzubillahimina syaitanirrojim Tariklah nafas satu kali Sehingga ada jedah Antara nama Allah dengan nama syaitan Dan jika cara membaca seperti ini Kita lakukan Lalu kita hembuskan nafas kita Kepada segala sesuatu benda Yang kita inginkan Maka akan terjedalah Atau terpisahlah Setan yang telah merasuki benda tersebut Dan jika benda yang kita inginkan itu Telah terlepas dari dominasi setan Maka benda itu akan kembali Kepada asalmu asal kejadiannya Yaitu dia diciptakan untuk manusia Dan jika benda itu memang diciptakan untuk manusia Maka pasti Tidak akan pernah ada sulitnya bagi manusia Untuk mendapatkannya Jadi batin A'udzubillahimina syaitan rojim ini Bisa anda hembuskan kepada uang Bisa anda hembuskan kepada makanan Bisa anda hembuskan kepada anak dan istri Bisa anda hembuskan kepada orang yang keserupan Dan bahkan bisa anda hembuskan kepada orang yang mengalami gangguan kejiwaan Tinggal pakai saja multifungsi dan multidimensi Asal anda tahu asalmu asal Daripada hakikat sesungguhnya Batin A'udzubillahimina syaitan rojim ini Jadi kesimpulannya Bagi seorang penghayat ilmu ma'rifat Yang mengetahui batin daripada kalimat A'udzubillahimina syaitan rojim Maka tidak ada yang sulit baginya Untuk mendapatkan segala sesuatu benda di dunia Sebab dia paham betul Bahwa benda-benda tersebut Allah Ta'ala ciptakan Memang untuk manusia Dan jika dia diciptakan untuk manusia Pastilah tidak ada sulitnya bagi manusia Untuk mendapatkannya Hanya saja benda-benda tersebut Telah didominasi oleh setan Dan setan yang telah mendominasi benda-benda tersebut Harus disingkirkan Sayangnya banyak orang yang setiap hari Membaca A'udzubillahimina syaitan rojim Malah bukan setan yang tersingkir Tetapi setan malah semakin banyak yang datang Apa yang menyebabkan hal-hal semacam ini terjadi Padahal kita sangat paham dan mengerti Tentang agama yang kita yakini Jadi marilah kawan-kawan yang saya muliakan Di malam puasa ini Malam yang penuh berkah Mudah-mudahan terbukalah alam batin kita Bahwa sesungguhnya Jika kita mengetahui ilmunya Tidak ada segala sesuatu benda di dunia Yang sulit untuk kita dapatkan Walau alam bisawab Mudah-mudahan bermanfaat Minta ampun maaf jika tersilap kata Tersilap didah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!